Hai pisah karung mojo opo mengeluarkan diri atau nomas salah sebetulnya Coba Agus tetap 10 jenis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita mampir nih akal buku rumah Mas Agus Mulyati Agus Mulyati Saat durungnya matusun Siap-siap Penasaran dari ceritamu ya Dari awal aku konsesnya mamung Sampai sekarang Suwira bersuwa Bersuwa apa bahasanya Suwira ketemulah Sampai Tampil nanti-nanti Sangat ngerti Agus Mulyati Saat ini sopoh Nanti-ngerti Agus Mulyati Rasa bersosmed Orang di TV Profil Agus Mulyati Aku penulis Terus blogger Terus blogger Apa ini siap? Dan juan Kilan Robby Tidak aku penulis Blogger Penulis buku lah Essays lah Essays 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 Cuma kemarin kan Berkini pun yang mojo ya Ya Berapa pitung tahunan? Ya pitung tahun aku di mojo ke Trongewu 14 Trongewu 14 nah cuman masalahnya kurungu-kurungu ini pisah kamu mojo apa mengeluarkan diri atau ada masalah seperti ini kalau pisah enggak ya aku di mojo itu barangkali kalau ada yang enggak tahu mojo rasa nonton enggak mojo itu media alternatif berbasis di Jogja itu tempatku kerja jadi aku nulis di mojo dari tahun 2014 jadi 2014 aku nulis di mojo terus 2015 ditawani dari redaktur yang kuno jadi boleh dibilang aku bekerja di mojo itu 6 tahun tapi nulis di mojo itu 7 tahun jadi dari bukit Rongnya 14 aku nulis Rongnya di mojo dari redaktur jadi aku nulis Rongnya 14 dari redaktur Rongnya 15 kalau kita tahu kan ngerti selup belu sampai dan lain sebagainya kok mentuh kenapa sih? lepres aku masih di mojo jadi aku masih tetap di mojo tapi di videonya jadi di videonya itu aku masih di mojo jadi mojo ada konten video namanya mojo mentok segmen apa salah satu apa ya segmen video di youtube nya mojo itu mojo mentok aku masih disitu cuma aku memang sudah berhenti jadi redaktur mojo per 28 Agustus kemarin gitu per 28 Agustus kalau ditanya kenapa mengundurkan diri aku mengundurkan diri dari mojo ya mengundurkan diri merdeka apa ini merdeka ini? kayak juga aslinya ya jadi ya lebih aku sudah merasa cukup 7 tahun di mojo dan sebenarnya di mojo itu ada semacam tradisi ini pak kalau ada awak redaksi di mojo atau karyawan di mojo yang keluar dan kemudian mendapatkan kebahagiaan gitu mojo itu sangat senang jadi makanya Mas Puto itu selalu ngomong bahwa kalau ada karyawan mojo yang keluar dan kalian pengen meraih mimpi yang lebih tinggi kalian pengen meraih apa yang kalian inginkan itu aku akan sangat senang mengeluarkan kalian gitu istilah yang orang-orangnya jatah lah ya ya tapi aku senang sekali ketika apa akulah dari mojo dan mojo merasa bahagia gitu karena ya di mojo memang kami berusaha menciptakan suasana bahwa mojo itu sebenarnya adalah batu persinggahan batu loncatan gitu loh untuk siapapun yang ingin berkarya lebih baik gitu Mas Puto selalu bilang mojo adalah tempat yang baik untuk kalian belajar dan aku merasa waktu 7 tahun di mojo itu aku sudah banyak belajar aku mojo kurang komen ya tau pak aku bujo oleh aku bujo oleh sekom mojo duit oleh sekom mojo bahkan aku popularitas pun secara tidak langsung ya aku dapatnya dari mojo banyak orang taunya Agus Mulyadi itu ya Agus Mojo bukan Agus Mulyadi jadi aku sama mojo ini apa ya ibarat konjok kendali ibarat konjok kendali aku mojo istilah saru ini tidak ada yang jemput wah tidak ada yang jemput itu Agus Mulyadi ini eme mojo pak waduh bener-bener Agus Mulyadi setelah keluar ke mojo kegiatan saya apa sih selain tetap nulis aku percaya nulis itu ya kalau sekarang otomatis banyak waktu luang loh ya ya tidak berikan ya kalau sekarang kegiatan lebih ya ngisi-ngisi kelas penulisan sekarang ini mulai tak tampan di kabel mulai ditombol ini oh tak tampan di kabel ya mas bisa ngisi gak oh bisa yang penting wakil tompol wakil tompol iya ya usb rande aku sudah tidak punya kesibukan lain ngisi acara itu menjadi hal yang menyenangkan merdeka dengan cara sendirinya ya sebenarnya kalau disebut merdeka agak seolah-olah aku yang mojo ini terjajah enggak aku di mojo itu merdeka cuma pada level yang berbeda dimojo itu kan itu juta tahun aku nulis setiap hari dan aku merasa aku butuh ketenangan butuh istirahat butuh waktu santai yang lebih banyak ternyata alasan itu ada masalah internal wah padahal aku gluto-gluto gluto-gluto enggak 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 ini rupanya 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 enggak 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 aku selama ditinggalkan enggak 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 salah satu yang enggak enggak itu ilustrator di mojo dia teman SMA kami juga itu sampai bian dengan saya enggak 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 aku penasaran enggak 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 bener memang enggak itu kelihatannya enggak pernah marah gitu kalau pun marah kelihatannya dipendam atau gimana tapi memang ya saya kenal EGA zaman SMA soalnya aku enggak aku kenal dia tapi sebenarnya jarang main sama dia karena aku IPA dan IPS enggak merasa kelas aku aku yang paling ketemu EGA bukan pendak di kelas kan enggak paling ketemu kantin ya aku rata pura dan enggak 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 jat enggak aku penasaran dari Noah rata SMA kita di masalah SMA eee memulai dari SMA ini aku juga menurutku ya menurutku ya awak juga ini cili nyeleng ya, persis ini aku juga membuat SMA tidak ini membuat daftar STM Cawang karena ketomong ada STM Cawang juga surusan apa? listrik? aku juga juga listrik STM Cawang itu jadi itu SMK standar internasional pertama yang menggelang yang di lalai kan itu enggak ada aku senang Banyurojo STM Cawang kan bulur juga yang sampai melakui jadi ternyata ada ukuran tinggi badan tinggi badan saya kelinganku lanangi 155 aku tidak menyadak Banyu itu aku juga menyadak 155 ini ngerti STM Cawang ini nyesel ada yang bagus ya STM Cawang anda pasti itu 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 155 dan itu kan semifisik maksudnya saya ada di rumah itu kita lari 3 putaran terus push up 10 kali tinggi badan tinggi badan itu 155 155 dan aku gak nyandak akhirnya daftar ini SMA TIDAR SMA yang juga masih podo-podo toko tapi kan ini kawasan militer kawasan militer ya nah ini yang harus di SMA TIDAR itu aku ingat banget ya yang diterima siswanya itu 234 ya aku peringkat 234 berjangan dengan aku berjangan dengan diri pak ya nomor 7 sekolah 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 aku nyawang aku berjangan dengan peringkat piropi pulau cipul Agus Mulyadi di sekolah itu jadi di sekolah itu ada namanya Agus Mulyadi dua orang yang satu Agus Mulyadi ini dilalai podo-podo dan ini orang Banyurojo pak kalau orang Saragan makanya pas ada undangan itu Agus Mulyadi Banyurojo ini orang Rokalis Mardiasi ada Agus Mulyadi makanya dulu ada 2 Agus Mulyadi makanya dulu pas membagian kelas itu kami itu sempat pingsut ini aku kan aku 10 Papa dan 10-6 jadi Agus Mulyadi itu dipanggil dua kelas 10 Papa terus 10-6 lah yang 10 Papa itu itu Agus Mulyadi yang ini yang 10-6 itu Agus Mulyadi yang ini akhirnya pingsut ini pertama kali berjangan ada yang Agus Mulyadi tidak ada yang ada tidak ada yang ada itu jempol bapakku yang kira-kira itu itu Agus Mulyadi yang ini yang ini aku terakhir ngerti saya hobi Pak Lohana ini saya membaca Agus Mulyadi ini zaman SMA menurutmu versi Agus Mulyadi kena kalan-kena kalan SMA apa sih contohnya aku bahasa aku kan zaman kita ngerti lah Ria Bodro ibaratnya itu ibaratnya ibaratnya ini tidak senang ibaratnya kenakalanmu apa kan saya 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 sampai sekolah saya saya aku mau ngomong mau ngomong aku mau ngomong apa ya paling ya aku mentok ya yang jajan aku membayar gak ngomong jika papat aku ngomong bayar sih dan aku yang kantin yang tengah kantin yang tengah itu bener yang tidak lapangan basket yang bersih karena itu rame kadang aku omelette telur omelette yang ngomong aku juga telur aku berpikir-pikir itu hal itu aku lakukan selama 3 bulan terus turut-turut aku harus utang diri jauh-jauhnya bayar saya omelette kan seluruh aku harus utang diri bukantin oke banget moga-moga bukantin nonton terus nageh pakai fasilitas hubungan ini dan komen di bawah aku harus nyaruh sendiri sepele 3 kali lipat bayar lho sangang pula aduh ya Allah jajanku sedihnya pak aduh aku yang ngelibu kantin di ngomongin gak kapan-kapan saya tak mampir ke SMA lah jadi anaknya ini kampus ini SMA terus pakaiannya SMA pengen anaknya suatu saat reuni di SMA karena anaknya dijelit cuman dengan konsep kayaknya mungkin tapi terakhir anaknya reuni ngomong banci yang diambung gue iya iya aku ada yang sama tuh aku ngomongin Riffky Riffky ya terus sama aku banci ini sepuluh caca oh caca iya ngomong banci dan yang diambung diambung lambinnya muntah iya 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 caca kok bisa diambung banci iya iya cuman SMA mu dulu kenaklanmu kok ngomong? iya dan sebenarnya gini kita akui ya SMA tidar itu bukan SMA, bukan tipikal SMA yang cocok untuk tawuran itu juga karena lokasi SMA tidar itu kalau barangkali ada yang belum tau SMA tidar itu sekarang udah berubah ya jadi SMA Negeri Satu Mertoyudan cuman dulu namanya SMA tidar nah itu lokasinya itu ada di di dalam kompleks perumahan akademi militer pancaharga jadi hampir tidak ada SMA lain yang mana yang ngedrok kecuali SMA yang paling goblok banget saya harus tau kalau kalian ngomong ngedrok, ngomong, kayak saking goblok gitu ya di ngapurah ya m**** s***** jadi ngedrok dicegat karena PM PM bayangin lo tentara yang gede polisinya tentara yang gede ada di kampleng pisahan ada yang ngerti ceritanya di kampleng di kampleng di kampleng di kampleng di kampleng langsung balik kanan jadi SMA kita itu bukan tipikal SMA yang cocok untuk tawuran jadi sebenarnya tidak ada tidak banyak kesempatan kenakalan-kenakalan yang dahsyat misalnya di Jakarta, Budu, Tawuran kini Jogja budaya antara SMA SMA kita kan tidak ya kita itu cinta damai yang kahanan antara pedih antara pedih ya bayangin lo SMA ini dilurut siswanya kok tidak yang dilurut karena kumisnya saya ingin kok indro ya tapi gak ada kenakal aku ketika jaman SMA itu tipikal orang yang tertib lah walaupun aku bukan rohis-rohis juga tapi aku ketika itu tidak tertib pramuka lo aku kemangkat ketika yang lain itu membolos aku walaupun aku membenci pramuka apa itu? apa itu gak gak sengit-sengit Dewi tapi kan konsolnya Dewi ngerti adik lah ya bantara dengan jiwa-jiwa mereka akhirnya kagul ya misalnya gini pramuka di tempat kita itu mungkin karena budaya militer jadi aku setau di pak kalian cinta tanah air gak dek? aku ngambung tanah air bajingan tuh aku keliingan aku hukumannya akan tertawa sepuluh jenis hahaha aku enggak cerita soal arum yang sesok geli coba aku tertawa sepuluh jenis itu hahaha padahal ayuhnya mau menem sepuluh jenis peradana oh peradana dia dulu peradana hal yang kamu benci ternyata malah melekat di hidupmu iya ya kalau ketemu sama enggak kali sama Mas Agus oh iya itu oh ada eh eh meng SMA mu menurutmu ya Gus SMA tuh kan masa yang menurutku paling berkesan SMA iya jadi antara sekolah sekolah ya iya guru yang paling menurutmu wah aku keliingan terus guru yang akan selalu terus aku keliingan jelas pertama Bu Resmi ya Bu Resmi? guru bahasa Indonesia Bu Resmi oh iya Bu Resmi ya iya guru bahasa Indonesia Bu Resmi itu walaupun aku hanya mengajar satu tahun ya tapi aku hanya diajar setahun ya sama dia dan aku merasakan dia itu guru yang sangat sangat apa ya penuh cinta kasih setidaknya kepadaku ya kepadaku itu sangat penuh cinta kasih lah dan tidak tidak bisa dimungkiri ya aku merasa bahwa bakat menurutku itu salah satunya tumbuh ketika aku diajar sama Bu Resmi ketika Bu Resmi itu aku kan disuruh ngawih cerpen dikong ngawih puisi dan ya aku menyukai pelajaran Bu Resmi ya bian pertama kali Bu Resmi ngomong apa jenengnya kuat sing aku keliingan kalau kamu berani jatuh cinta kamu harus berani cintamu jatuh wawih Bu Resmi saya ngomong pak bian aku keliingan banget Bu Resmi matur sempur nih gara-gara jeneng kan berarti awal mulai menyadari wah kok ini aku bakal menulis ini awalnya menulis ini salah satunya karena Bu Resmi terus kemudian tentu saja Bu Endang biologi oh iya biologi Bu Endang biologi kalau yang ini Bu Endang biologi itu mungkin karena menyayangi ku sebagai seorang siswa yang melarat mungkin ya jadi aku LKS ratau membayar oh iya Bu Endang ini demi Allah ya aku LKS sama Bu Endang hampir tidak pernah disuruh bayar sama Bu Endang hanya Bu Endang hanya Bu Endang aku tidak pernah disuruh apa membayar sama tentu saja Bu Tentrum guru biologi Bu Tentrum itu kan cah teater bu Tentrum itu cah teater dan dia sering beberapa kali ngejok-ngejokin aku aku sempurna membawa teater lah teater SMA Tidara ada Kuru Setra jenisnya jangan kau duduk SMA Tidara tapi diberitakan tapi ada teater Kuru Setra di Kelinganku ya pernah membawa itu? pernah jadi ada pementasan aku ngerti awal-awal kita masuk SMA itu kepala sekolah kita itu namanya Pak Sarjono iya nah pas pelepasan Pak Sarjono itu SMA Tidara itu bikin semacam drama musikal gitu drama musikal yang dari Pak Sarjono cili yang dari aku yang ngomor Bu Tentrum aku mulai wah aku gitu teater cocok raya walaupun aku sempet ikut selama sebulan dan merasa gak cocok aku gak bisa acting aku harus tau Bu Tentrum ngajar teater tuh keren banget kayak artis tenanan Bu Tentrum memang sempet FTV ya ya FTV barangkali kalo tau ya Bu Tentrum guru biologi kami dulu pernah dia ikut FTV kalau Kirana Larasati ibu itu ibu itu dan dan acting kan ngeri banget aku terakhir ngerti dia memerankan diri sebagai pelacur Bu Tentrum gue pas latihan jika ngudut wah itu Bu Tentrum ya persis tidak seperti Bu Tentrum yang aku temui di kelas pelajaran biologi dia bener-bener bukan Bu Tentrum dia pelacur karena dia bener-bener saking menziwainnya wah keren banget Bu Tentrum dan bahkan saat dia menghisap rokok sambil gemeteran itu loh wah aku kagum banget dengan keren banget lah Bu Tentrum dan aku sering masih sering beberapa kali ketemu sama Bu Tentrum kalo acara-acara seni di Magelang di Boromudur itu kan dan anak-anaknya kan aktif yang bikin yang kesenian ya ini Bu Tentrum Bu Tentrum Bu Resmi Bu Endang ya kalo guru-guru yang lucu banyak kayak Pak Sigit Pak Sigit itu kan lucu karena apa dia guru bahasa Jawa dan Dn kan sekuat tuku stiker dengan aku oh barangkali gak ada yang tau ya dulu waktu SMA itu aku itu tukang bikin stiker nyambi bikin stiker nyambi bikin stiker dan itu yang bikin aku tetap hidup gue nambah uang jajan jadi stiker apa istilahnya apa sih istilahnya Kating ya Kating Scott Light Tukuning Murup Jalan Ikhlas oh iya berarti cuma Maklari punya ide punya ide pak lo tanganku terampil pak karena ini tangan-tangan yang sangat kertang sih ngobel ini pak ngibut wah lah SMA berarti ya itu aku belajar sejak SMP itu belajar bisnis berarti membisniskan sekolah-konsol iya aku SMP kenal konco SMP jadi Bustanul Arifin Bustanul Arifin Bustanul Arifin itu dia gak punya stiker gak punya stiker ya stiker aku ajar jalan SMP aku tukul stiker yang jodipati pakelan jodipati ya pakelan terus akhirnya SMA aku membuka jasa pembuatan stiker kuwi dan itu menjadikan uang jajan jadi aku aneh geleng walaupun aku kiri PS wani gitu karena aku Adol Stiker jadi aku aku soalnya kita kita SD aku sudah dolan sih aku SD itu Adol Skokuning SD SD jadi di misalkan rumah iya ibuku kelas IC kelas Loro 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 terus SMA aku Adol Murni adol stiker jadi aku dalam hal Adol aku kira aku kira tapi aku karena sudah terbiasa berbisnis terbiasa berjualan aku merasa ya aku keuanganku agak tertolong dengan kemiskinanku itu keuanganku tertolong karena aku Adol Stiker dan Pak Sikit kembali Pak Sikit kembali Pak Sikit kembali salah satu pelanggan stikerku jadi kan guru tapi seleranya cacil seneng Naruto seneng seneng Wanti kembali 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 yang memperkenalkan diri yang oh tadi ini itu yang bener asmo saya pemula itu yang bener asmo jelas saking banyak masalah berkesan zaman dan SMA kita kan unik ya karena lokasinya ini di lapangan tembak jadi naik di Jumat itu ada suara Ada suara kayak Jadi hari Jumat itu selalu ada suara Suara bom Karena dekat dengan lapangan timbang Jadi kalau sekolah lain itu Nggak ada promosi, akreditasi Sama tidak itu Nikmati sensasi sekolah di daerah konflik Sama tidak Sekolah SMA aku Aku mulai menyadari bahwa Salah satu sama saya butuh ntar Mau yang menulis ya? Bu resmi? Bu resmi menyadari bahwa Menyadarkanmu bahwa kamu berbakat dalam menulis Sampai sekarang Menurutku penghidupanmu ya Penghidupan utamamu dari situ kan Nah perjalananmu sampai sekarang Memulai sadar bahwa Nulis Tak nguripku ini mulai kapan? Segini ya Aku sebenarnya nulis kan Ketika aku nulis kan berawal dari blog ya Dan aku tidak pernah menyangka bahwa blog itu Akan bisa menghidupiku Karena ketika aku lulus Bapak aku asli ini ya pengen Wah ya aku kerja Koyolianing Bekerja Ini zaman biar kan Andalannya armada ya Armada Kerja dengan armada Apu dengan pabrik Tapi aku tidak bisa pak Aku daftar armada Terakhir aku daftar artos Artos pas bukaanku kan Artos kan Isnya sekampung raku Jadi ada aturan bahwa Karyawan yang Awal-awal artos buka itu harus dari Dari kampung kami Itu klausul perjanjiannya antara pihak pengembang Karu kepala desaku Karu pemerintah desaku Harus karyawan Yang awal-awal ini aku sudah suka Seneng kerangkan Banyurojo Saragan Weng-weng Banyurojo lah Akhirnya aku daftar Dan aku diterima di bagian parking basement Mau ini dari itu orang parkir? Aku hampir Karena aku Aku ditempat Wastraining aku Itu tahun Rangnya utul Wastraining Wastraining Kemudian Gara-gara Rangnya utul Rangnya utul Rangnya utul Rangnya utul Rangnya utul Rangnya utul Pemirat utul Aku awal-awal Tiga bulan sebelum Aku nulis Yang mojo Jadi ketika aku sudah Nyaris akan bekerja Aku dihubungi Ruang mojo Arlian Buana Pemirat pertama mojo Ngubungi aku Ngorong Ngorong Aku nulis Aku nulis Yang mojo Ngorong Aku tak bayar Satu tulisan Rangnya utul Zaman semuanya Zaman semuanya UMR Magelang Ini 7,6 Atau 7,5 Jadi intinya 6 tulisan yang mojo Setara dengan Gaji UMR Magelang Waktu aku Nah tentu saja Aku memilih Wah Bangun aku nulis Karena waktu aku Sudah nulis Yang blog Cuma tidak menyangka Bahwa ternyata Orang yang Ngorong bayar tulisanku Nah itulah Awal mula Aku masuk mojo Masuk sebagai penulis Bukan sebagai redaktur 2014 Gara-gara Itulah kemudian Mojo itu membuat Karir kepenulisanku Naik pesan Karena Ya zaman Saku Ketoknya Hurung ono Media alternatif Esai Seng semuncer mojo Dengan gaya bahasa Seng ringan Santai Ya mungkin Dulu mungkin Sudah ada Detik Sudah ada Tapi kan gaya bahasanya Belum Seringan mojo Waktu itu Waktu itu setauku Baru mojo Dan membayar Dengan honor yang Dalam hargan Cukup tinggi Rungatoseket Waktu itu kan Setara kurang rokal Dan Ketika aku nulis di mojo Akhirnya Tawaran-tawaran nulis Di berbagai media Datang Aku bahkan Sampai punya Kolom sendiri Dulu pernah Di merdeka.com Pernah Punya Kolom sendiri Di Kompas.com Edisi Ramadan Aku pernah Sampai Jadi Ketika aku Setelah tulisanku Di mojo Itu tayang piro Pitu Apa-apa-apa Tulisanku Yang di mojo Nama Agus Mulyadi Penulis mojo Sebagai esai Yang Jenaka Waktu itu Karena aku nulisnya Berusaha lucu Dan itu Menjadi terkenal Dan mulai Banyak media Yang Wah tulisan ini Apa Aku Mulai disuruh Nulis Di Banyak media Itu Dan itu Awal Karirku Nulis Di berbagai media Tapi kan Dulu Sebelum Nulis Sebelum Nulis Gak salah Sempet Warnet Aku lulus SMA Ronyau Songo Ini Mungkin Ngomong Ronyau Pables Mulai Sebelum Ronyau Songo Aku Kerja Warnet Warnet Di daerah Depan Guru UN Nulis Gur Un Namanya Sonanet Solawat Naryah Awis Islami Saya 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 Barangkali Kalau Saya 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 ada bakul-bakul degan, itu dulu warnet soalnya aku jaga disitu dan boleh dibilang itu awal karirku jadi seorang blogger karena warnet itu kerja-kerja warnet kan bosan nih pak tidak ada dinamika tidak ada tidak ada apa ya yuk, minggu nunggu nonton nunggu niwong main, yuk nunggu nonton nah untuk mengisi kebosenan itu aku buka kaskus, buka situs-situs ya blok-blok terselubung atau apa, jadi ada banyak dulu kan, oke pak enigma, dot-blok spot, terselubung dot-blok spot kemudian kaskus karena baca-baca itulah aku kemudian wah, enak gini aku bikin blog dan mulai rutin nulis disitu mulai rame pengunjung blogmu itu setelah berapa tahun nulis? rame pengunjung itu faktor isi dendil ya tahun yang itu lulus aku ngedit foto ngedit foto bareng artis kalau misalkan oh, yang marah kekimel marah kekimel TV marah kekimel TV ya ya nah, orang yang telulis aku sempet ngedit foto bareng artis tak posting di blog rame blogku biasanya yang nonton 10 orang, mentok jadi orang yang nonton itu orang yang nonton sedih na ini padahal blog personal jadi bukan blog SEO jaman saat ini blog personal murni catatan keseharian wah, karena rame orang-orang kemudian nonton blogku dari sekian banyak menonton blogku ternyata orang yang redaktur redaktur buku editor bukulah ya menawari untuk bikin buku nah, jadi 2014 itu pada akhirnya proses aku punya buku pertama jadi aku ditawani telu kelingan aku media kita bentang pustaka karo grasindo nah, aku akhirnya milih bentang pustaka karena bentang pustaka editornya niat marahni magelang aku lah orangnya rasa nolak nah, bentang pustaka marahni magelang oh ya, aku ngelih buku ini nah, baru buku kedua aku ini media kita buku pertama mau tersisik jumlah tapi apal Pancasila itu kalau gak salah tiga bulan tiga atau empat bulan setelah aku mulai nulis jadi aku nulis nung jadi aku nulis nung aku nulis media bukuku terbit jadi 2014 sih karir menulisanku itu berasa di apa ya kayak mungga-mungga ini orang yang 14 nulis ini mojo rame dikau nulis ini kompas diperdika.com kemudian dikau nulis ini banyak media nilalah bukuku ya terbit jadi itu masa-masa aku merasa optimismaku terhadap nulis tinggi-tinggi ini ini orang yang 14 makanya aku yakin aku bisa nunggu nulis dan dibuktikan dengan sekarang kamu menjadi penulis itu ya sejauh ini terbukti kan aku masih bisa hidup aku tidak pernah orang tahu nyambi jadi kerja yang lain bisa mungkin bahwa konteks menulis itu banyak ya misalnya aku nulis apa nulis untuk proyek pembuatan buku atau nulis untuk konten medsos atau apapun kan yang jelas itu nulis ya aku sampai sekarang hidup dari menulis dan ngomong-ngomong masalah penulisamu aku tertarik penulisamu gak salah supit alamiliter ya oh iya supit alamiliter ini ceritanya aku pernah bing terima kasih selamat menikmati